Assalamualaikum, kali ini aku mau bikin udang bakar jimbaran Ini bisa dijadiin ide buat bakar-bakaran pas tahun baru ya Cara bikinnya juga gambil pisang, ini aku udah siapin udang yang ukuran besar Ini aku pake udang tiger, atau biasa disebut udang windu Tapi terserah kalian sih mau pake udang jenis apa aja, bebas ya Nah ini udangnya karena ukurannya besar, jadi aku belah punggungnya, jadi terbuka kayak gini Tapi itu terserah kalian, mau dibelah kayak gimana pun itu bebas Nah disini aku udah siapin bumbunya, mau aku haluskan pake blender Kalian boleh juga menggunakan chopper atau diulek deh, tuh sawios Jangan lupa tambahin minyak sedikit ya Kalau udah halus, tambahin ke udangnya untuk kita marinasi 1 sendok makan aja Dan sisanya kita akan tumis sampai dia tuh matang dan harum kayak gini nih Sampai dia keluar minyaknya Lalu kita tambahin sedikit air Barulah kita masukin bumbu lainnya nih Kayak saus-saus, lada putih, saus tiram, saus sambal, saus tomat Dan aku tambahin kecap juga biar nantinya tuh agak manis gitu Nah diaduk-aduk kayak gini sampai dia mengental Jangan lupa koreksi rasa ya Manis, pedas, asinnya itu harus balance Kalau sudah, matikan apinya Bumbu ini akan dijadiin olesan buat nanti kita pas bakar udangnya Sekarang kita bikin dulu sambal kecapnya Tomat, cengik, dan juga bawang merah diiris tipis kayak gini Kemudian tambahin kecap Udah, diamin sebentar nanti dia bakalan ngeluarin sedikit air Kalian boleh juga bikin sambal matah ya Cuma aku lebih suka pakai sambal kecap Untuk manggangnya aku disini menggunakan grill pan Kalian boleh pakai teflon juga Kemudian dioles pakai margarin Dan sekarang tinggal dipanggang si udangnya Ini kalau misalnya udah setengah mateng Barulah kita oles-oles pakai bumbu yang tadi kita tumis ya Jangan lupa dibalik dan di bagian sisi lainnya Dioles juga dengan bumbu yang sama Ini udah sengit kama mana Dan si bumbunya itu bikin giringih ke si udangnya tuh liatin Manggang udang gak usah lama-lama Biar nanti hasilnya tuh rasanya masih juicy gitu Udah deh selesai Ini tinggal disajikan dengan sambal kecap yang tadi udah kita bikin Dimakan dengan nasi hangat Wah udahlah ini mah Raus pisan pokoknya Dan si udangnya itu karena kita tadi masaknya gak terlalu lama Masih juicy Hmm enak banget Ini bisa dijadiin ide buat kalian bakar-bakaran nanti nih pas di tahun baru Gampil pisang kan bikinnya Ditunggu rikupnya ya